Frag Implans Nah disini kita akan bahas ya satu-satu ya pertanyaan-pertanyaan penting tentang Frag Implans ini Satu, apa itu Frag Implans? Yang kedua, apa tujuannya? Yang ketiga, bagaimana cara naikinya? Yang keempat, adakah bug atau kelemahan dari Frag Implans ini? Yang kelima, apa tips dan trik C2 soal Frag Implans ini? Nah di video ini saya akan bahas ya semuanya secara lengkap Oke semoga berguna untuk fraggers-fraggers di seluruh dunia Apa itu Frag Implans? Frag Implans adalah fitur baru semenjak update 1.81 April 2021 ini Bertujuan untuk menaikkan nilai-nilai stat satu hero Nah maksimal Frag Implans itu level 9 ya Bisa dibilang Frag Implans ini adalah setengah kekuatan dari satu Frag Power Nah bedanya, Frag Implans ini dengan Frag Power adalah Kalau Frag Power kan didapat hasil dari buka-buka chest Nah kalau dari Frag Implans ini Kita bisa usahakan manual gitu loh Jadi kita aktifkan ikut Frag Force Ops Supaya dapat namanya coin chips Nah tunggu ini nih ya Ada waktunya tuh Ada yang per setengah jam, dua jam, per enam jam, per dua belas jam Ada yang satu hari ya Kalau dilihat baik-baik, tujuan dari dua hal ini Yaitu Frag Implans dan Frag Power Yang sama, yaitu untuk meningkatkan kekuatan satu hero itu Namun caranya berbeda ya Nah nilai-nilai stat apa yang dinaikkan? Wah macam-macam Yaitu mulai dari HP, Max bertambah Regenerasi HP, nanti bisa dapat HP Tross Ada juga Speed, nah pas jalan Dan juga pas ngejir musuh Nah ada juga Fire, Fire ya tembakan Tembakannya bisa ada Rate-nya, bertambah Nah juga ada Damage Boost-nya Juga ada Efek Slow, ada juga Efek Fire Dan juga Ability Duration-nya bertambah Gitu loh Jadi macam-macam ya Ini masih saya mau tunggu lagi apa aja yang bakal muncul lagi ya Di Frag Implans ini ya Nomor dua Jadi kalau ditanya, apa tujuan itu Frag Implans? Yaitu untuk meningkatkan kekuatan satu hero Dengan cara menaikkan nilai-nilai penting stat satu hero itu Yang ketiga, bagaimana cara mendapatkan dan menaikkan level Frag Implans? Frag Implans bisa didapat dari beli Nah chest Frag Implans di shop ya Kalau ada diamond kalian Nah yang kedua, didapat dari selesakan misi-misi di Frag Post Ops Nah ini untuk pemain gratisan Selesaikan misi-misi Frag Post Ops Juga bisa mendapatkan coin chips Untuk menaikkan level Frag Implans Masih dicara mendapatkan dan menaikkan level Frag Implans Frag Implans itu berbeda-beda fungsi dari Rarity-nya Fungsi Frag Implans, kalian bisa lihat ya Sudah saya jelaskan di slide 1C Yaitu nilai-nilai stats yang dinaikkan Frag Implans Misalnya, naikkan HP Max, naikkan HP Regence, Fire Rate, dan lain-lain Nah ada 4 Rarity Cards atau Frag Implans itu Yaitu Trail Dari terendah ke tertinggi Yaitu Common, Rare, Epic, Legendary Semakin tinggi Rarity satu Frag Implans Maka semakin tinggi pula persen nilai satu Frag Implans tersebut Misal, Frag Implans, Fire Rate, Common Level 1 1% Namun, Frag Implans Fire Rate Legendary Level 1 Itu bisa 3% Paham ya? Semakin tinggi Rarity Semakin tinggi juga nilai persentase yang didapat Namun semakin susah juga didapat atau dibeli Tadi sudah saya bilang Frag Implans bisa dibeli atau didapat Nah, untuk mendapatkan Frag Implans Itu yang gratisannya Dari selesaikan misi-misi Frag Force Orb Frag Force Orb ini Otomatis berjalan berdasarkan waktu tiap misi Ada yang 30 menit, 2 jam, 6 jam, 12 jam, ada yang 1 hari Nah, Frag Force Orb ini untuk main gratisan Ada 2 misi yang diberikan Nah, kita bisa menambah misi dengan cara membeli pakai Diamond 1 plus 2K, sama dengan 3K Diamond Untuk membuka misi ketiga dan keempat Jadi, kamu akan punya 4 misi sekaligus perjalan Nah, setelah kita membeli misi ini Misinya akan selamanya ya Jadi, mantap kan? Jadi, ada 4 misi sekaligus perjalan Dan kita tinggal petik hasilnya nanti kalau sudah selesai Waktu setiap misi itu Namun, tiap misi Frag Force Orb ada persen tingkat kesuksesannya ya Biasanya untuk misi yang susah, bintang 5, waktunya 1 hari Maka tingkat kesuksesannya juga rendah Misal 55% Untuk mengatasi hal ini, maka kita perlu ganti-ganti hero yang berlevel tinggi Malahan hero-hero rarity common lah yang bisa menaikkan persen kesuksesan 1 misi tersebut loh Kalau sudah misalnya dari 55% naik ke 66% ke atas Segeralah mulaikan misi-misi Frag Force Orb tersebut Dan semoga saksit ya atau berhasil nantinya Warning, perhatikan baik-baik ya Di sini, kalian harus tahu dan paham mana hero-hero yang tidak OP Atau yang bakal jarang kalian mainkan Nah, itu kalian pasanglah ke misi-misi Frag Force Orb tersebut Namun, kalau hero-hero OP atau yang bakal sering kita mainkan Maka jangan kita pasangkan ke misi-misi Frag Force Orb tersebut Karena nanti tidak bisa dibawa ke battle-battle lain Seperti battle normal, CS, CW, Street Frack, Payload, FTC Jadi di sini dibutuhkan pemahaman kalian mengenai 91 hero-hero yang mana yang OP dan yang mana yang tidak OP Yang keempat, adakah bug atau kelemahan dari Frag Implans ini? Ada, yaitu bila kita versus boot, maka kadang Frag Implans yang sudah baik-baik kita pasang ke hero-hero utama OP kita Eh, Frag Implans-nya dilepas dan dipasangkan ke otomatis random ke hero-hero lain kita Nah, ini juga mematahkan ya ada komentar bahwa Frag Implans itu bisa berkurang Frag Implans dan level-levelnya tidaklah hilang atau berkurang Namun bug nanti dipasangkan ke hero-hero lain kita bila kita melawan boot Yang kelima, terakhir ya soal teorinya Apa tips dan trik soji itu soal Frag Implans? Pakai bawalah hero-hero yang sudah kita tanamkan Frag Implans hampir ke semua battle-battle kita Yaitu normal, CS, CW, Street Frack, Payload, FTC Kecuali event-event hero tertentu, misalnya event hero legendary Karena hero-hero yang dipilih adalah acap atau random Semoga mengerti ya tentang Frag Implans ini Mari kita lihat prakteknya Oke, kita lihat prakteknya ya Nah, disini saya klik cheeper Nah, disitu ada Frag Implans-nya Nah, disitu ada Cing Implans kan Nah, ini saya upgrade dulu Karena masih ada koinnya disitu Ya, naikin terus Sampai, nah segitulah ya Cukup ya maksimumnya ya Yang sentuh saat itu ya Nah, nambahkan darah si cheeper itu Nah, untuk sisakan ya koinnya untuk hero-hero lain gitu loh Nah, disini saya lihat coin unicorn Gak bisa ya, karena Frag Implans darah sudah dipakai oleh cheeper Jadi, gak bisa dipakai 2 hero sekaligus Jadi, disini saya klik round-in ya Berikutnya Nah, disini saya pasangin end-changing speed Jadi, kecepatan untuk ngejir musuh ya Nah, jadi pada saat dia memburu Pada saat jadi boot ya Nah, disitu saya tambahin level-nya Dan saya pasang Equip Nah, lanjutannya disini saya pasangin si Cactarina ya Cactarina disini saya butuh untuk ini ya Apa namanya, damage boost ya Karena mungkin dia ini apa namanya Boot ya Saya pasang ya Seringannya ya Jadi, saya equip disitu ya Nah, untuk Stella disini Saya pasang Frag Implansnya adalah Ability Duration ya Jadi, makin lama terbangnya tuh Saya upgrade dulu Semaksimalnya, sebisanya Nah, sampai 1000 tuh ya Equip ya Nah, disitu kan Nah, disini untuk coin unicorn juga saya pasang nih ya Apa namanya Frag Implansnya Nah, disini saya pasang slow effect Oh, Ability Duration ya Nah, disini saya salah pasang ya Saya ambil, saya equip Eh, jadinya terlepas tuh dari Stella tuh Apa Frag Implansnya Jadi, saya back lagi ke Stella Untuk pasang yang Frag Implans yang lain tuh dia Disini saya pilih namanya Ability Duration juga Tapi, lihat disitu ada Rarity-nya ini rare Jadi, lebih banyak di rare Lebih besar tuh persentasenya ya Untuk yang di Stella Sedangkan untuk yang Queen Unicorn Dia Ability-nya nggak terlalu ya Karena dia common kalau nggak salah Nah, disini saya pasang juga slow effect Ya, karena memang ada Ada slow effect-nya ya Untuk yang Queen Unicorn Nah, yang untuk Ronin Saya pasang Frag Implansnya nih Nah, saya pasang lagi Kalau nggak salah disini Damage Boots ya Untuk ngancurin bunker Nah, disini saya lihat lagi Ini apa Stella-nya Saya pasang lagi kalau ada Nah, disini ada walk speed Kalau nggak salah Ya, nah itu dia walk speed Saya update dulu Supaya jalannya makin cepat ya Kayak mencopet Cepat banget jalannya Jadi makin ya Sudah cepat Makin cepat lagi ya Oh, nambah lagi tuh Jadi 8% Saya equip ya Nah, disini Apa Saya tunjukin hasilnya ya Dari Frag Implans itu Nah, itu dia tuh Darah cheaper biasanya 6.60 Sekarang 6.96 Ya, nambah dari Frag Implans itu Juga untuk yang ini Karakter Rina Nah, disitu nambah dia tuh Untuk Damage Per Second Karena saya pasang Damage ya Damage Boost ya Untuk yang Queen Unicorn Disini saya Pasang adalah ini ya Frag Implansnya ya Lihat dulu ya Slow Effect Dan Ability Duration Nah, disitu nambahnya Di mana ya Kalau nggak salah sih Di ilmunya ya Ability Duration Nah, disitu ya Nah, itu ilmunya tuh Nambah lebih lama Damagenya juga nambah dikit ya Juga disini Untuk yang ngeronin ya Itu Frag Implansnya Endaging Speed ya Makin cepat ngejar Dan Damage Push Nah, disitu nambahnya ya Damage dan Wall Speednya Disitu ya Oke, kita lihat Jadi ada efek ya Untuk Frag Implans itu Ke satu hero itu Nah, disini Saya lihat setelah Ya, disini Wall Speed Dan apa ini Ability Duration Nah, disini saya lihat Ini Wall Speednya nambah ya Nggak biasa itu ya Nambah sekian Nah, kalau tembakannya biasa ya Nah, disini nih Nah, nambah ya Untuk yang durationnya tuh Kelihatan disitu ya Nah, sekarang kita bahas Frag Force Pop Nah, Frag Force Pop ini Ada Dapat tiap 12 jam sekali Untuk ganti mission Ya, kalau misalnya terlalu sulit Missionnya Misalnya 56% Kita bisa ganti tuh ya Tapi karena sedikit Ya, mau nggak mau Kita harus hemat-hemat ya Jadi kita akalin dengan Masang-masang hero-hero common Dan level-levelnya tinggi Nah, di tab yang di tengah itu ya Jangan lupa di klik tuh ya Tiap 12 jam sekali ya Supaya nanti bisa ganti-ganti misi Oke Nah, oke Nah, sekarang kita ambil ya Disini ada yang sudah selesai Nah, ini dia ini namanya The Briefing Nah, nanti saya klik ya Briefing Nanti dapet tuh hadiahnya Nah, ini salah satu dari itu Succeed kan Succeed kan Nah, jadi ambil Ini agak ngebak tikit ya Agak lama ya Jadi jangan lain Kalian biarin dulu tuh Jangan langsung di klik-klik ya Nanti nggak kelihatan Dapatnya apa Nah, disini saya dapet chips ya Chips inilah coin chips Untuk menaikkan Level break implant itu Nah, ini juga ada lagi Missionnya Saya collect lagi Kita lihat dapet apa ya Dari salah satu dari itu Nah, kita tunggu ya Jangan di klik cepat-cepat ya Nanti langsung Nggak kelihatan dapet apa Ya, sabar ya Nah, disini saya dapet Nah, ability duration Yang rare Nah, lumayan kan Nanti bisa di upgrade itu Dan dipasangkan ke Hero-hero yang kita mau Nah, setelah selesai ini Kalian mulai lagi nih ya Di klik start now gitu ya Nah, disitu saya belum mulai ya Karena saya saat itu Main CS gitu loh Dan saya butuh hero-heronya Disini kalian lihat ya 91 90 hero ya Nah, itu ada yang ops kan Ada yang enggak Nah, itu kalian lihat tuh Ada yang ops disitu Itu enggak ya Nah, itu ya Si jab itu ops Jadi, nggak bisa dipakai tuh Jadi, sebelum kita mulai mission di Flag Force Mendingan kita Nggak usah di start dulu Nah, disini saya tunjukkan ya Kita mulai dulu Untuk yang championship series 0 Selingan lah Selain flag implant, oke Oke, disini saya sekalian Tunjukin ya Satu CS Yaitu judulnya Setelah terlalu copy Nah, ini Apa ya Ini kayaknya Oh, ada pelopet kayak nutup mata Atau yang sengaja ya Disini saya coba pakai Setelah ya Di CS ini Nah, itu saya lemparin Nah, tuh Listriknya Juga tembakannya lebih banyak Itu kekeranya ya Tuh Dirung-dirung Walaupun damage-nya kecil Tapi kalau udah kenal listriknya Itu nggak bisa bergembang gitu Apa Hero-hero book Nah, tuh Ya, perjuang-perjuang Tepen banget hancurnya ya Nah, jadi kan ini apa ya Terlalu open Ini saya lempar aja Kalau ada musuh deket Langsung di Sengat listriknya gitu ya Jadi, hancur bunker Di sebelah kanan ini Saya langsung pindah ke bunker ini Dan saya lempar langsung Tower-nya gitu Untuk langsung menjaga gitu Nah Apa Bener-bener ya Jadi, saya bener-bener pribadi ya Kalau ada hero Apa, target masih ini Terlalu open ya Limpangan itu gede Tuh Lihat tuh Nah, tuh Walaupun kalau udah pindah-pindah Di balik sini Nggak susah ya Nah, tapi kalau udah kenal Jelas sedikit Itu langsung Nyetomnya itu gila Itu ya Tuh Tuh Lampur-lampur tuh Musuh-musuhnya Jadi Masih ya ya Menurut saya ya Yang mau nyerang banget Tapi langsung dipakaiin tower Waduh, ini mah Bener-bener jadi Nggak berkutik Tuh Apa Musuh-musuhnya Ya Kalau kita Saya jadi musuhnya Ya Nggak Bisa Ngapain gitu Jadi Percuma Wah hero Legendary Sekalipun Tetap aja Kena Sengatan Langsung Langsung Hancur gitu Jadi Menurut saya Tela ini Belum diindap Sekali lagi Ya Habisin Kekuatannya Setengahnya Itu Terlalu Oke Bahaya Nah Di sini Saya tunjukin Hasil CS Kemarin ya Sudah selesai Ini Saya masuk Ranking 18 Kemarin ya Kalau kalian Ikutin Video yang Akhir ini Nah Di sini Saya tunjukin Untuk Apa Namanya Frag force Ops Untuk Ganti-ganti Hero Gitu Nah Lihat Itu Paling Atas Persentas 84% Nah Disini Sabar Ya Ikutin Kadang-kadang Lack Untuk Frag force Saya ganti Coba Nah Itu Setiap Persenannya Nah Sama Berarti Saya balikin Aja Lagi Nah Coba Ganti Berikutnya Turun 84% 83% Saya Balikin 84% Lagi Supaya Tetap Tinggi Nah Disini Saya ganti Rikrok Nah Naikkan Jadi 85% Jadi Ini Bagus Semakin Tinggi Persentase Semakin Kemungkinan Besarnya Sukses Untuk Misi Itu Dan Saya Mulai Itu Stop Now Dan Ini Apa Namanya Misi Berikutnya Juga Saya Mulai Langsung Nah Disitu Gak Bisa Dimulai Karena Ada Satu Hero Yang Sudah Dipasang Kemisi Yang Lain Yaitu Falkia Sebaik Kiri Itu Jadi Mau Gak Mau Kita Harus Ganti Saya Ganti Dengan Boca Hunter Tapi Ada Yang Lebih Jelek Lagi Hero Yang Bener Obsolid Ketinggalan Yang Gak Bakal Saya Pakai Si Pak Tua Itu Jadi Pasang Aja Karena Persentasinya Juga Tetap Tinggi Kok 100 Karena Semua Satu Bintang Kan Lihat Difficultinya Nah Udah Mulai Itu Ya Nah Ini Juga Saya Coba Mulai Gak Bisa Karena Ada Tiga Hero Yang Ops Jadi Sudah Dipasang Ke Misi Yang Sebelumnya Disini Saya Ganti Hero Bapuk Yang Gak Pernah Saya Pakai Carang Banget Itu Saya Ganti Hero Bapuk Semua Dan Kita Mulai Aja Ya Nah Jadi Kita Mulai Itu Ada Jadi Semua Misi Itu Berjalan Bersamaan Gitu Loh Jadi Kan Kita Tinggal Tunggu Hasilnya Ada Lima Malah Satu Yang Dapat Bintang Bintang Di Terbuka Lagi Misinya Oke Disini Saya Mulai Ini Lima Hero Ini Sudah Dipasang Track Implant Semua Jadi Kita Rasakan Kekuatannya Kita Lihat Nah Tapi Disini Musuh Lumayan Apa Yang Melawan Juga Itu Hero Yang Lumayan Suat Juga Nih Levelnya Juga 13 Itu Ya Itu Common Wajar Sih Kalau Misalnya Legendary Level 13 Waduh Waduh Baru Lebes Level 9 Itu Bisa Dibilang Hacker Nah Disini Dia Pakai Stella Kalau Eh Salah Jet Go Ini Saya Marah Hancur Semua Hero Hero Ini Saya Tembak Ini Dia Hancur Si Boss Ya Tuh Dia Belak Bang Tuh Oh Dia Pakai Sniper Sniper Si 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 Sniper Itu Emang Harus Dilawan Pakai Nani Counter Pakai Apa Namanya Stella Jadi Cepet Dia Untuk Maju Menyerang Tapi Emang Ada Backup Temen Juga Dunkan Pinter Juga Lumayan Pinter Dia Pakai Hero Pengancur Jadi Hero Common Gampang Dinaik Bisa Ceper Juga Disini Ada Common Siapa Namanya Pakai Si Hero Imun Susah Dihindarin Jadi Coba Cepat Bunker Jatuh Darah Cepat 698 Wah Ada Sniper 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 Masih 400 S Tembak Lagi Sniper Sniper S Hancur Hancur Kalau Sniper Hancur Sudah Gak Tenang Itu Ya Gak Ada Ngincep Diem Diem Gitu Disini Saya Maju Aja Masih Ada Si Dunkan Ya Pake Dunkan Levelnya Cukup Tinggi Juga 14 14 Apa Mungkin Dia Hacker Ya Karena Dunkan Itu Kan Bukan Common Gitu Tapi Base Levelnya Masih 9 Atau Dia Gak Ngerti Itu Apa Cara Naik Oke Disini Saya Pake Stella Oke Hancur Hancur Saya Lupain Dulu Saya Mau Nyerang Ya Saya Kejerit Bintang 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 Itu Tematik Saya Sekali Pake Untuk Hancurkan Zag Gle Itu Ya Atau Sidurkan Itu Jadi Disini Mending Melawan Juga Ya Saya Mau Diancur Jalan Stellanya Gak Cepet Ya Disini Saya Tunjukkan Durasi Durasinya Belum Ya Belum Ya Untuk Karena Ilmunya Lebih Lama Tuh Siap Pake Sampu Terus Sampai Kampas Gitu Ya Terus Jalan Terus Gagal Tadi Frag Implant Itu Mungkin Ya Hacker Ini Mungkin Gunda Amat Ya Tidak Bisa Di Hacker Ya Oke Cukup Sekian Oke Sekian Dulu Video Frag Implant Kali Ini Semoga Bisa Membantu Ya Infonya Dan Kalian Terus Rajin Lakukan Force Flag Force Ops Supaya Dapetin Namanya Coins Chips Itu Ya Untuk Flag Tent Oke Sampai Jumpa Lagi Di Video Berikutnya Salam Gamers Dari Laibodong Please Like Comment Share And Subscribe Thank You Wah Laibodong Upload Tiapa Hari Semoga Amin